Pemirsa penganiaya dan pembunuh dua pemulung di Bekasi ditangkap polisi. Satu dari dua pemulung dianiaya hingga tewas saat tertidur. Motif pelaku karena sakit hati, lantaran korban tidak mau menjual gerobaknya. Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap pemulung di sebuah toko di Jalan Patahilah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku juga berprofesi sebagai pemulung yang sudah lima kali berbuat hal yang sama terhadap korban lainnya. Di hadapan polisi, keduanya mengakui perbuatannya lantaran sakit hati kepada korban karena enggan menjual gerobak yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sejumlah badan bukti pun telah disita polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KFHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Sebelumnya, 29 September lalu, warga Jalan Patahilah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan penemuan dua pemulung bersimba darah di depan showroom mobil. Dalam rekaman CCTV milik showroom, keduanya dianiaya oleh dua orang tadi kenal. Kedua pelaku juga merampok uang dan membawa kabur gerobak milik korban. Satu korban meninggal dunia akibat luka penganiayaan di kepala, sementara rekannya kritis tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Polda Metro Jaya menetapkan dua petugas lapas kelas 1 Tanggerang sebagai tersangka karena menjadi kaki tangan dalam pelarian seorang narapidana mati kasus narkotika asal Cina, Chai Changpan. Sementara itu, Chai Changpan masih diburu polisi. Dari hasil gelar perkara, kedua petugas lapas terbukti membantu Chai Changpan dengan menyediakan pompa air yang digunakan untuk menggali lubang di kamar selnya. Kedua oknum petugas lapas yakni S selaku wakil komandan regu serta seorang pegawai negeri sipil berinisial S yang merupakan petugas kesehatan. Kedua oknum lapas diberi upah 100 ribu rupiah oleh Chai Changpan. Kedua petugas lapas kini telah didonaktifkan dan dijerat pasal 426 KUHP tentang membantu pelarian narapidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas lainnya. Setiap hari, kedua orang ini yang menyimpankan dari pompa air tersebut. Setelah selesai digunakan, disimpan di selemah kurang lebih hampir 8 bulan. Nah ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara tim masih bergerak terus ke lapangan. Saya sudah sampaikan kemarin kita perluas di daerah bawakan karena ada beberapa saksi-saksi masyarakat yang memang bertemu dengan Chai Changpin di lapangan. Dari keterangan itu yang kemudian kita kembangkan, tim masih bergerak. Tim Rimop juga masih bergerak, membackup dari Narkoba Polda Metro dan juga dari Krim Polda Metro Jaya dan juga Polres. Juga sudah kita turunkan ada 3 K9 ke lapangan untuk melakukan pengajaran. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa menangkap yang bersangkutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pasar menolak permohonan penangguhan terdakwa jering. Meski ditolak, Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa agar sidang dilakukan secara tatap muka atau offline. Pengadilan Negeri dan Pasar hari ini menggelar sidang putusan selah kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias jering. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Ida Ayu Nengah Adnyadewi menolak permohonan penangguhan terdakwa jering SID. Sidang pun akan berlanjut pada selasa 13 Oktober mendatang secara tatap muka atau offline dengan agenda pemanggilan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi tadi Majelis Hakim telah bersikap bahwa untuk pemeriksaan saksi dan terdakwa akan dilakukan sidang tatap muka atau offline. Majelis Hakim beralasan sidang secara offline atau tatap muka untuk kepentingan pemeriksaan saksi, bukan semata karena permintaan terdakwa. Dari Denpasar Bali, Muhammad Muhyiddin, INews melaporkan. Pemirsa petugas gabungan TNI-Polri membubarkan pendukung jering yang akan menggelar aksi di depan pengadilan negeri dan pasar. Para pendukung meminta jering dibebaskan. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP Bali membubarkan pendukung jering yang akan berunjuk rasa di depan pengadilan negeri dan pasar Bali. Pendemo adalah para pendukung yang menuntut jering dibebaskan. Polisi sempat menurunkan kendaraan watercannon dan barakuda untuk memaksa penggemar jering membubarkan diri. Ketua Kejaksaan Negeri Denpasar akan berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait keamanan sidang terdakwa jering. Akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, polisi, Kolda maupun Polres serta TNI barangkali diperlukan atau dengan Pemda mengenai ini agar protokol kesehatan tetap dijalankan di dalam persidangan open tersebut. Rencananya, kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias jering akan kembali dikelar 13 Oktober mendatang. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan AI News melaporkan. Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah difonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah setelah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saiful Ilah tertangkap tangan KPK saat menerima uang suap dari rekanan kontraktor sejumlah proyek senilai 600 juta rupiah. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Majelis Hakim Cokorda Gede Artana, Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dinyatakan terbukti bersalah korupsi secara bersama-sama. Saiful Ilah menerima uang suap dari rekanan kontraktor senilai 600 juta rupiah terkait proses pembangunan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saiful Ilah dijatuhi fonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Putusan Tim Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa dengan 4 tahun penjara. Saiful Ilah menyatakan tidak menerima putusan hakim dan akan banding. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan. Presenter Najwa Sihab dilaporkan tim relawan Jokowi bersatu ke Polda Metro Jaya. Selengkapnya kami hadirkan di AINews Malam, musai cedah berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!